Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi bersama saya Flazia Sonia Dalam podcast ATK Anak Tehni Keren Pada kesempatan kali ini Saya sudah ditemani nih Oleh kelompok Kamikaze Dari Masih sama dari mata kuliah Track peminatan game dari program studi Teknik informatika Nah kayaknya kurang enak nih ya Kalau kita masih belum kenalan Ayo dong si abang-abang ini Mari kita kenala dulu satu persatu Dari siapa dulu nih Saya Rizky Halo Rizky Saya Irfan Halo Irfan Saya Irsyad Jadi pada kesempatan kali ini nih teman-teman Kita akan membicarakan tentang kompetensi yang akan diperoleh bagi mahasiswa Dari mata kuliah track peminatan game ya tentu saja ya Jadi nih aku mau nanya nih sama Irsyad, Irfan sama Rizky ya Ya Nah apa sih yang menyebabkan kalian tuh tertarik dalam mata kuliah track peminatan game Siapa dulu nih yang mau jawab Kalau saya sih awalnya saya pikir Mencoba buat game itu seru ya Oh karena mau coba buat game Iya Karena Biasa main game juga kan Oh biasa main game berarti ya Gak semua game sih dimainin Cuman Lumayan sering main game Game yang kamu minati apa emangnya? Ya kalau di HP sih Mobile Legends Oh Mobile Legends Selain itu ada lagi enggak? Itu paling PUBG Oh PUBG Cuman karena emang sering main game gitu ya Jadi pengen lihat Pengen tau gitu gimana caranya buat game Gimana sih cara buatnya Sudut pandang dari pembuat gamenya Oh jadi sudut pandang dari pembuat game ya Yang kamu mau tau ya Oke Nah siapa lagi nih? Irsyad atau Rizky? Kalau saya sih juga sama ya Sebelumnya juga Dari kecil emang udah di Menyenangi game itu Oh emang dari kecil ya? Ya senang main game Makanya emang ingin membuat Game itu ya dari SMP SMA lah sebenarnya Oh dari SMP SMA? Iya Udah tertarik gitu? Udah Nah terus ini Mata kuliah cenderung baru kan ya? Iya baru Baru keluar Nah ini tuh gimana pas Kamu tau kalau Mata kuliah ini tuh Ada track peminatan game loh? Iya makanya saya langsung ngambil Saat itu Oh langsung ngambil saat itu juga? Pas tau di Daftar SKSnya ada Peminatan ini Ya langsung saya ambil Terus saya langsung ngomong ke Apa namanya? Dosen pembimbing Eh dosen PA nya Oh langsung ngomong ya Sama dosen PA buat ngambil gitu ya? Karena saking excitednya gitu Iya Oke Terima kasih Kalau dari Irsyad gimana? Kalau saya Dulu waktu SMA itu pengen Pengen nyoba bikin game Oh sama berarti kayak Rizky Atau beda? Minat? Kalau minat sih Ya pengen penasaran aja sih Mau buat game Oh penasaran ya? Berarti karena penasaran juga Pengen buat game Nah kalau Irsyad nih sama Rizky Sebelumnya udah pernah main game belum? Udah udah pernah Udah pernah juga Nah gamenya tuh yang Kalau yang kalian mainin apa? Kan kalau Irfan ini kan Mainnya kayak Mobile Legends PUBG gitu Kalau kalian gimana? Kalau saya sih sama kayak Irfan Oh sama? Mobile Legends Oke Kalau Rizky Kalau saya sih dari game Dota Oh Dota? Iya CS Go Oke Ya yang di PC sih Kalau saya lebih sukanya gamenya Oh lebih menyukai game di PC ya? Di PC ya Daripada di handphone Iya Oke Nah ini tuh Selain tadi tuh yang udah kalian sebutin Ini tuh satu-satu dari Emang Mina Terus juga emang udah sering main game Itu apa sih alesan kalian gitu Milih track peminatan game? Kan ada track peminatan lain kan? Selain game ini Kenapa? Apa karena pure minat dan juga excitednya itu? Untuk membuat game? Lebih ke penasaran sih Penasaran juga ya ternyata? Hmm Oke Penasarannya tuh gimana? Ya karena itu tadi Kita sebagai player kan penasaran gimana sih buatnya? Oke Jadi lebih milih gitu Lebih ke perspektif ya Pengen tau gitu gimana sih caranya buat game Karena kan selama ini kan cuma main-main aja gitu ya Iya Oke Nah kalau gitu nih pas kalian masuk nih Atau kalian memilih track peminatan game Itu kan pasti kalian sudah ada ekspektasi ya Tentang apa aja tuh yang akan diperoleh Selama mengikuti perkuliahan track peminatan Nah apa aja sih ekspektasi kalian bertiga nih? Seperti apa gitu ekspektasinya Terhadap track peminatan game? Awalnya sih saya ngira Kita langsung membuat game ya Tanpa harus bikin desain secara tertulis dulu gitu Jadi desain tertulisnya itu kayak kita Udah di tengah perjalanan membuat game itu Baru kita bikin desain tertulisnya Tapi ternyata awalnya Kita tuh membuat desain secara tertulis dulu Sampai selesai Baru kita mulai untuk membuat gamenya Itu sih yang saya kaget aja Oh jadi ada sesuatu yang diluar ekspektasi kamu ya? Iya Berarti tadinya tuh awalnya kamu ngiranya apa Kita langsung buat gamenya dulu Pas udah di tengah-tengah proses Baru kita buat desain Dan juga nyelesain Iya Tapi ternyata enggak Enggak Emang harus bikin dulu desain tertulisnya Apa yang diharapkan ingin dibuat Baru Abis itu Game-nya baru dibuat Oke Jadi ternyata Desain gamenya dulu ya Di awal setelah desain Baru bisa dibuat Dirancang Sampai selesai gitu Oke Kalau dari Irvan sama Irsyad gimana nih? Kalau saya ekspektasi awal sih Kita tuh kayak buat game Sesuai apa yang kita mau Oh buat gamenya Sama ya berarti ya Kayak rekan-rekan Mereka yang sebelumnya Dari kelompok lain Jadi kita sebelum masuk Kayak punya ekspektasi Mau buat game Jendre perang gitu Oh iya Jadi yang emang Kamu sering mainin gitu ya Biasa ekspektasinya gitu Emang ternyata Pas udah masuk Terjun ke kelasnya gimana Jadinya? Kalau pas terjun ke kelasnya Kita Malah kayak diarahin Sebagai proyeknya gitu Sebagai proyeknya Proyeknya tuh gimana emangnya? Maksudnya kayak Ada proyeknya nih Kita bener-bener kayak kerja gitu Punya pengalaman kerja juga Pengalaman kerja ya Sambil ngebuat game ya Ternyata ya Ketemu klien juga Oh ketemu klien Jadi secara gak langsung Emang real Gimana menghandle klien gitu-gitu Itu udah diluar ekspektasi banget 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 Oke Ketemu klien itu diluar ekspektasi Ketemu klien juga Nah kalau Kalian ini termasuk yang Pendiem gak? Atau kayak biasa Anak-anak TI gitu Kalau lagi ini Menghandle klien itu kan kaget ya Tergantung temen sih Tergantung temen? Kalau udah deket ya Leluhasa Oh iya-iya Kalau dari Irsyad sendiri gimana? Ada ekspektasi Gitu gak? Awalnya ekspektasi Kita belajar dulu tuh Cara buat game gimana Terus Sama kehidupan sih Bikin game apa yang kita mau gitu Semuanya sama kayaknya Semuanya kayaknya sama ya Kayaknya itu jawaban rata Jadi awalnya tuh Kayak kebuat Belajar dulu tapi Belajar dulu terus Kita langsung buat game Oh belajarnya itu tentang apa? Tentang membuat gamenya Atau gimana? Tentang membuat gamenya Oke Emang kalau yang ternyata Pas kamu terjun ke mata kuliahnya Itu kayak gimana emang Prosesnya ternyata? Prosesnya Kita ketemu klien dulu Terus nge-design Terus Langsung buat Oke Jadi gak ada step-stepnya ya Jadi step-stepnya langsung Pas kalian terjun gitu langsung Oke Nah pas kalian kan udah menyampaikan nih Beberapa ekspektasi dan realita yang udah kalian utarakan Nah itu apa aja sih kayak kompetensi Yang sebenarnya tuh kalian harapkan di awal kalian dapat Itu ada gak kira-kira? Kalau kompetensi yang diharapkan udah pasti dapet ya Emang apa? Kompetensi yang kita ingin dapatkan itu kan bisa membuat game Oh bisa membuat game ya pastinya satu Itu nomor pas satu Sudah pasti dapet Oke Dan ada lebih dari itu sih Dapet Pertama bisa komunikasi dengan klien juga Komunikasi dengan klien Menghandle klien ya berarti ya? Terus juga project managementnya kita juga dapet Oh project management Gimana cara mem-manage project gitu ya? Iya Oke Jadi lebih dari harapan sih Oh malah lebih dari ekspektasi kamu yang harus ada Coba buat game ternyata ada kompetensi lain Kayak komunikasi gitu Iya bener-bener Oke Kalau dari Rizky sama Irsyat gimana? Iya sama sih jawabannya Oh sama Soalnya Awalnya kan baru masuk Mata kuliah ini aja kan kita Satu tim harus untuk foto dulu Ke satu tempat yang Ada ikonnya Kayak kalau kita kan fotonya di Monas Oh Monas Iya foto bertiga Terus abis itu Kita disuruh untuk Mencari orang Orang acak Yang Kita harus wawancarai Sebelum kita wawancarai Klien yang akan kita wawancarai Oh jadi sebelum itu kalian latihan dulu Iya Latihan ke orang random Tapi gak satu kelompok Kita sendiri satu orang harus satu Oh satu orang satu jadinya Iya Latihan untuk Ngelatih wawancara juga dong berarti Sekarang gak langsung Latihan komunikasi juga Iya sih Berarti wawancara terstruktur Tidak terstruktur itu udah pernah dong Iya Secara gak langsung Secara gak langsung Kalau sama klien kalian sendiri Wawancaranya itu terstruktur atau enggak? Lumayan sih terstruktur Kita udah menyiapin pertanyaan Oke Berapa pertanyaan poin penting aja sih Nah kalau gitu ada lagi gak tambahan? Mungkin dari Irshad? Gak ada sih Kak sama Oke kurang lebih sama ya berarti ya tadi ya Berarti kompetensinya kayak komunikasi Terus juga gimana caranya wawancara Mengenai klien Dan juga pastinya cara untuk kompetensi Untuk membuat game itu sendiri ya Nah kalau gitu Berarti ekspektasi dan kompetensi yang diharapkan itu Udah tercapai semua ya Malah ada beberapa ekspektasi Eh beberapa hal gitu ya Di luar ekspektasi yang malah kalian dapatkan gitu ya Kalau klien kalian sendiri itu siapa? Kalau kita kliennya dari DPJJ Yarsi DPJJ Yarsi Oke Nah itu game kalian itu tentang apa emangnya? Tentang Kehidupan kampus Yarsi sih Kehidupan kampus Yarsi? Iya Jadi kehidupan kampusnya itu gimana maksudnya? Mahasiswa Mahasiswa? Iya Jadi Sudut pandangan dari mahasiswa Sudut pandangan dari mahasiswa Jadi misalnya aku nih Sebagai mahasiswa nanti aku main gitu? Iya Oh oke Produknya udah jadi dong nih? Masih ada tahapnya Oh masih ada tahapnya Cuma yang kelasnya ini udah selesai? Udah Oke Masih ada lanjutannya lagi ya ternyata ya Kalau gitu Terima kasih untuk Rizky Irfan Dan juga Irsyad Udah menemani aku nih Di podcast pertama ATK Anak T.I. keren Nah Pada mau tau gak nih Kira-kira teman-teman tentang Apa aja sih kayak game yang udah mereka buat Dan juga kayak gimana Apakah hadap masalah-masalah Yang mereka temui selama membuat game-nya itu Kalau penasaran Nanti Sampai ketemu lagi Di episode kedua Podcast ATK Anak T.I. keren Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax